Ular paling berbisa di dunia, banyak orang berpikir bahwa semua ular itu memiliki bisa yang sangat beracun dan mematikan. Meskipun sebenarnya sebagian ular itu ada yang tidak berbisa, tetapi memang tidak menutup kemungkinan hal tersebut tetap membuat manusia takut akan keberadaan hewan melata ini. Salah satu jenis ular paling berbisa adalah king cobra yang hingga saat ini terbukti mampu membunuh banyak orang dan binatang sebagai mangsanya. Indonesia juga termasuk dalam negara tropis yang menjadi habitat utama para ular berbisa. Biasanya ular-ular ini hidup di semak belukar, hutan belantara, rawa, hingga loteng rumah pemukiman warga. Lalu, apa saja ular paling berbisa di dunia itu? Bagaimana pula penanganan pertama ketika digigit ular? Apa saja fakta unik yang berkaitan dengan hewan bertubuh panjang ini? Yuk simak ulasan berikut ini. 10 Ular Paling Berbisa Di Dunia 1 Black Mamba Ular paling berbisa di dunia black mamba bagi pecinta K-pop. Pasti tidak asing dengan jenis ular ini sebab dijadikan sebagai judul lagu untuk gelben aespa. Yap, ular black mamba yang memiliki nama latin dendroaspis polylepis ini berhabitat asli di benua Afrika dan menjadi salah satu ular berbisa paling ditakuti. Selain bisanya yang mengandung racun neurotoksins dan cardiotoksins yang mana mampu membuat manusia dewasa ambruk hanya dalam 45 menit saja, ular black mamba ini juga memiliki kemampuan melata yang cepat. Kecepatan ular ini ketika melata dapat mencapai sekitar 16 km per jam. Satu gigitan ular black mamba dinilai mampu membunuh manusia dewasa berjumlah 12-26 secara sekaligus, sebab ular ini akan menyuntikkan racunnya dalam dosis 100-200 mg. Untuk setiap 0,25 mg racun ular ini ternyata cukup untuk membunuh seorang manusia. Jika seseorang digigit oleh ular jenis ini, harus segera dilarikan untuk pengobatan medis. Sebab jika dalam waktu 7-15 menit setelah gigitan tidak segera ditangani dengan baik maka akan menyebabkan kematian. 2. Deat Ader Ular paling berbisa di dunia Deat Ader sesuai dengan namanya. Ular ini termasuk ke dalam daftar ular paling berbisa di dunia yang biasanya berhabitat di Australia sebelah timur dan selatan serta Papua Nugini. Ular deat Ader ini tidak aktif berburu mangsanya, melainkan hanya bersembunyi saja sambil menunggu mangsanya lewat untuk disergap. Seekor ular deat Ader apabila telah menggigit mangsa, maka dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, kelumpuhan hingga kematian dalam waktu 6 jam. Ketika menggigit, biasanya taring ular deat Ader akan menyuntikkan sekitar 4-100 mg racun dan mengalir menuju saraf. Tidak hanya itu saja, ular ini akan mengambil ancang-ancang sebelum akhirnya menyerang mangsanya dalam waktu 0,13 detik saja. Hingga saat ini, sudah banyak berita tentang kematian manusia akibat gigitan ular deat Ader. 3. King Cobra Ular paling berbisa di dunia King Cobra Bentuk ular King Cobra ini termasuk unik sebab bagian kepalanya memiliki bentuk cekum layaknya sendok. Maka dari itu, di Indonesia sering juga biasa disebut sebagai ular sendok. Ular King Cobra dikenal sebagai ular beracun terpanjang di dunia, kira-kira mencapai 5,6 meter. Kebanyakan, ular King Cobra ditemukan di daerah hutan Asia Tenggara dan India. Bahkan, di India sering ada pertunjukan ular cobra yang meliuk-meliuk mengikuti alunan suara seruling. Hal yang mengerikan dari King Cobra adalah kemampuannya menyemburkan racun ke arah mata mangsanya, termasuk manusia. Baik gigitan maupun semburan racunnya, sama-sama berbahaya sebab mampu mempengaruhi sistem saraf manusia hingga menyebabkan kematian. Hal pertama yang harus dilakukan ketika digigit oleh ular King Cobra adalah segera menuju ke rumah sakit terdekat supaya mendapatkan suntikan anti racun dengan dosis tinggi. Apalagi dengan gerakannya yang lincah dan agresif. Maka ular jenis ini wajib diwaspadai ya. 4. Bumselang Ular paling berbisa di dunia bumselang Ular bumselang ini memiliki nama Latin dyspholidus tipus yang berhabitat di benua Afrika. Warna dari ular ini beragam bergantung pada jenis kelaminnya. Biasanya untuk jantan berwarna hijau muda dengan tepian hitam. Sementara untuk betina berwarna coklat. Panjang tubuh ular bumselang biasanya sekitar 1,6 meter dan matanya yang berukuran besar dari kebanyakan ular lainnya. Di dalam racun ular bumselang ini bersifat hemotoksin yang mana dapat mematikan mekanisme pembekuan darah pada tubuh secara alami sekaligus memicu pendarahan eksternal dan internal yang tidak terkendali. Berhubung reaksi racun dari ular ini bertindak lambat. Maka banyak orang yang sering menyepelekannya dan berasumsi bahwa dirinya tidak memerlukan perawatan lebih lanjut. Padahal hal itu adalah salah. Sebab tingkat keparahan dari racun ular bumselang justru akan bertambah seiring waktu. Untungnya, kematian manusia akibat gigitan racun ular jenis ini jarang terjadi sebab ular bumselang memiliki sifat pemalu dan akan melarikan diri ketika manusia mendekat. Biasanya, ular ini akan menggigit manusia yang hendak menangkapnya. Sehingga dapat disebut bahwa gigitannya adalah upaya untuk melindungi diri. 5. Eastern Brown Snackay Ular tedung coklat Ular paling berbisa di dunia Eastern Brown sesuai dengan namanya. Jelas bahwa ular ini memiliki tubuh berwarna coklat. Tetapi ketika dewasa dapat juga bervariasi menjadi warna merah. Panjang jenis ular berbisa ini rata-rata sekitar 1,5-1,8 meter. Tetapi ada juga yang mencapai 2 meter. Ular tedung coklat dapat ditemukan di sepanjang pantai timur Australia, yakni ujung Cape York sampai pedalaman Queensland. Habitatnya sangat bervariasi. Mulai dari tempat basah, kering, pesisir pantai, padang rumput, hingga hutan belantara, kecuali hutan hujan. Di Australia, jenis ular ini dinyatakan sebagai ular paling berbisa dan patut untuk diwaspadai sebab sekitar 60% orang meninggal karena gigitannya. Ditambah lagi, ular tedung coklat dewasa dikenal sebagai ular yang gerakannya cepat dan agresif. Ketika merasa terancam, ular tedung coklat akan mengangkat tubuhnya dari tanah dan menciptakan bentuk seperti huruf S6. Ular taipan ulang paling berbisa di dunia ular taipan kebanyakan ular-ular berbisa di dunia berhabitat di wilayah Australia. Salah satunya adalah ular taipan. Bisanya mampu membunuh sekitar 12.000 marmut. Ketika racun telah disuntikkan pada tubuh mangsa, maka akan menyebabkan darah mangsa menjadi menggumpal dan menghambat pembuluh darah baik arteri maupun vena. Sebelum ditemukannya antibisa, ular taipan berhasil membunuh mangsanya setelah 1 jam gigitan. Termasuk juga manusia. Ular taipan tergolong pada jenis ular yang memiliki gerakan agresif dan tangkas. Bahkan banyak orang sering menyamakannya dengan jenis black mamba. Apabila manusia terkena gigitan ular taipan, maka harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk waktu yang lama. Bisa racun dari ular taipan setara dengan 50 kali dosis racun ular king cobra. 7. Viper Viper adalah salah satu jenis ular paling berbisa di dunia yang biasanya ditemukan di India, China, Timur Tengah, hingga Asia Tenggara. Ular viper tergolong pada ular yang aktif, cepat marah, dan mampu bergerak secara cepat apalagi pada malam hari. Racun dari ular viper dapat menyebabkan rasa nyeri terutama pada area bekas gigitannya, yang kemudian diikuti dengan pembekakan, penurunan tekanan darah dan denyut jantung, hingga kematian. Beberapa jenis viper yang paling terkenal berbisa adalah viper karpet dan gabun viper. Pada ular jenis viper karpet biasanya ditemukan di daerah Afrika Barat yang memiliki ukuran kecil, sekitar 50 cm dan warna coklat kekuningan, dengan bintik layaknya mata di sepanjang tubuhnya. Racun dari viper karpet dapat menyebabkan pendarahan internal secara spontan dan menurunkan sistem peredaran darah, yang biasanya dirasakan setelah beberapa hari digigit. Kemudian pada ular jenis gabun viper justru memiliki taring berukuran panjang, yakni 5 cm. Panjang ular gabun viper dewasa umumnya sekitar 1,5 meter dan berat 11,3 kg. Bentuk kepalanya adalah segitiga dan biasa ditemukan di daerah Afrika Timur. Ular gabun viper cenderung aktif berburu pada malam hari dan menggunakan metode penyerangan pada mangsanya. Gerakan ular ini lambat dan jarang menggigit manusia, kecuali apabila dirinya diganggu secara sengaja atau diinjak. 8. Puff Adher Ular puff adher memiliki nama Latin bitis arietans yang kebanyakan hidup di daerah Afrika dan banyak memakan korban jiwa. Panjang ular puff adher rata-rata mencapai 1 meter dengan bentuk moncong tumpul. Ular jenis ini mengandalkan metode kamuflase, baik untuk perlindungan diri dari manusia dan memburu mangsa. Banyaknya kasus manusia digigit oleh ular puff adher adalah karena mereka tidak sengaja menginjak ular ini, sehingga refleks akan menggigit manusia. Meskipun racun dari ular puff adher ini berbisa, tetap masih dapat ditolong jika segera disuntikkan dengan anti-racun dan diobati. 9. Rattlesnake Ular derik Rattlesnake atau ular derik disebut demikian sebab ujung ekornya memiliki ciri khas berupa mengeluarkan bunyi getaran. Ketika ular derik ini menyerang, cenderung akan menyodok hingga lebih dari 2-3 dari panjang tubuhnya. Ular derik ini berasal dari Amerika Serikat dan habitatnya kebanyakan adalah digurun atau padang rumput kering. Sementara beberapa jenis dari ular derik lainnya dapat berhabitat di perairan. Racun dari ular derik muda justru lebih berbahaya dibandingkan dengan ular derik dewasa. Hal tersebut karena ular derik muda tidak mampu mengontrol jumlah racun yang disuntikkan kepada mangsanya. Sehingga jika semakin banyak suntikannya racun maka mangsanya juga akan tewas semakin cepat. Racun ular derik memiliki sifat hemotoksin, sehingga mampu menghancurkan jaringan dan organ tubuh mangsanya. Apabila manusia digigit oleh rattlesnake ini, maka akan mengalami gangguan pembekuan darah, kesulitan bernafas, pendarahan, hingga kelumpuhan. Apabila tidak ditangani secara baik oleh medis, maka akan berdampak kematian. 10. Tiger snake Ular berbisa jenis tiger snake atau ular harimau ini biasanya hidup di daerah Australia dan menjadi penyebab toasnya banyak manusia. Bisa dari ular harimau ini dapat menyebabkan rasa mati rasa, tubuh berkeringat, kesulitan bernafas, kelumpuhan, hingga kematian. Sekitar 40-60 persen kematian manusia dilaporkan akibat terkena gigitan tiger snake ini. Ular harimau biasanya tidak akan berperilaku agresif apabila manusia tidak mengganggunya. Terima kasih telah menonton video ini. Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Untuk terus berlangganan video di channel ini Anda cukup subscribe channel ini. Like SHARE ke semua media.